Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dadan Kali ini saya akan mereview produk dari LG Ini LED Smart TV 60 inch 4K ya Serinya 60N7100 Nanti seperti apa fitur dan tampilannya Jangan kemana-mana, check it out Oke, di depan saya sudah ada TV LG 60 inch Tipenya 60N7100 Untuk seri ini, resolusi gambarnya sudah Ultra HD atau 4K Selain gambarnya yang jernih Artinya TV ini juga sudah bisa memutar video Dengan resolusi gambar 2160 piksel Dan TV ini sudah Smart TV ya Smart TV di sini bukan berarti ada stupid TV Smart TV di sini maksudnya Selain bisa menonton siaran TV lokal Menggunakan antena TV ini juga sudah dibekali dengan berbagai fitur canggih Salah satunya seperti koneksi internet Untuk menonton Youtube atau mendengarkan lagu favorit di Spotify Sebagai catatan Smart TV untuk seri ini menggunakan sistem operasi WebOS ya Atau WebOS Kalau di TV Samsung Sistem operasinya Tizen ya Nah, apa saja fiturnya Yang pertama, Real 4K Seperti yang saya jelaskan tadi Untuk resolusi gambar sudah UHD atau Ultra HD 4K ya Kemudian dilengkapi dengan Quad Core Processor 4K Yang berfungsi mengurangi noise pada video Menciptakan warna yang dinamis dengan kontras yang lebih tajam Dan melakukan upscaling ya Atau meningkatkan kualitas gambar yang resolusinya rendah Sehingga keporke-porkean Next Sudah ditanamkan LG AI ThinkQ ya Sehingga untuk home dashboard hadir dengan tampilan baru Kemudian ada True Cinema Experience Artinya pengalaman menonton yang sebenarnya Bagaimana bisa? Dengan fitur Filmmaker Mode Akan secara otomatis Mengaktifkan efek gambar full motion Oh iya TV ini sudah HDR ya Kemudian next Unlimited Entertainment Nikmati hiburan yang tak terbatas Dengan aplikasi-aplikasi unggulan Seperti Youtube Spotify Apple TV Dan banyak lagi ya Ada di LG Content Store Guys ini dia tampilannya TV LG 60in seri UN7100 ya Yang include di dalamnya Remote Baterai Kuku panduan Kartu garansi Dan Sepasang stand ya Atau kaki Nah tampilan menunya Seperti ini Ada LG Content Store Ini untuk mendownload aplikasi ya Bisa di LG Content Store ini Kemudian ini jajaran aplikasinya Ada Netflix Youtube HBO Go Video.com Masih banyak lagi ya Nanti bisa di download di Di app store LG Content Store Nah disini Ada juga Untuk pemutar foto dan video ya Dan ini pemutar musiknya Nah disebelah pojok kanan Ini ada edit dan pengaturan Edit ini untuk merubah tata letak aplikasi Nah ini bisa kita atur Mau Youtube nya paling ujung kiri Atau di tengah bisa ya Dengan menggunakan menu Edit ini Kemudian Di pojok sebelah kiri Ini ada Menu terkini Nah ini untuk layanan TV Nanti untuk berpindah ke TV Bisa langsung di menu yang ini ya Tombol yang ini Kemudian dashboard Nah dashboard nya ini Yang menggunakan Inqueue Dari LG ya Tampilannya Nah ini tampilan Menu dashboard Dari LG seri UN710 Mulai dari sebelah kiri Ada airplay dan sound share Kemudian ada inputan Kemudian ada output Suara Bisa Bluetooth juga ya Bisa menggunakan Bluetooth Kemudian ada Penyimpanan Bisa dari USB atau server media Oke Kembali lagi ke menu Nah paling pojok ini pencarian ya Bisa searching dari sini Kemudian untuk pengaturannya Sebelah sini Nah ini untuk pengaturan aksen cepatnya Ada modus gambar Modus suara Keluaran suara Waktu tidur Nah ini Kalau misal kita ingin di timer TV nya Biar otomatis Off ya Atau shut down Bisa lewat timer ini Bisa dari 10 menit 20 menit Sampai 4 jam ya Kemudian ini jaringan Untuk pengaturan internetnya Dan ada Menu semua pengaturan Kita lihat semua pengaturan Nah ini semua pengaturan ya Ada di menu barnya Di bagian kiri TV Ada menu gambar Suara Program Nah program ini untuk pencarian channel Kemudian ada koneksi Untuk pengaturan internet Dan umum ya Disini banyak di umum ada Untuk bahasa Lokasi Waktu Keamanan Dan pengaturan branda Kemudian ada Aksesibilitas disini Dan pendukung Oke kita coba Untuk koneksi internetnya ya Pertama dari Pengaturan Pilih koneksi Kemudian pengaturan Koneksi jaringan Nah ini bisa dipilih Kabel atau wifi ya Kalau misal melalui wifi Disini pilih wifi nya Kemudian Masukin password Setelah itu Sudah ya Bisa menggunakan Aplikasi-aplikasi yang tadi Di youtube Internet dan lain sebagainya Kemudian untuk koneksi bluetooth Ini sudah Sudah dilengkapi dengan bluetooth juga Nah diaksesnya Dari suara Kemudian Bluetooth Nah pilih Icon ini ya Daftar perangkat Kalau misal Belum ada yang Terhubung Saya rasa cukup Review singkat Dari LGTV60UN7100 Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya One more time Thank you Tampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati